Kami menentuk keadilan Kami meminta suara kami yang 16 ribu dikembalikan Kami akan mengatakan pemilu besok Tidak ada pemilu besok Kami akan mengatakan 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 pemilu besok Terima kasih. 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 Terima kasih semangat! Semangat! Kita mau pertanyaan sedikit terkait dengan Aben Kepalu, ini sebagai para ketemu sendiri, ini terkait dengan aspirasi di bidang MK yang terhormat bahwa tolong melihat suara kami karena suara kami itu murni bukan seperti suara yang diambil teman-teman di sebelah sekali lagi saya mau sampaikan kepada MK yang terhormat di negara republik ini semua tahapan, semua undang-undang dikeluarkan oleh MK dan kami mengerti itu kami paham tentang undang-undang itu tetapi kenapa MK tidak hargai? Ada tiga lembaga yang sudah keluarkan putusan mana lembaga bawa terus warnanya, mana di MK itu kemarin tidak ada mana lembaga PT itu yang sudah menolak menolak itu gugatan dari 03-02 pendapatnya disampaikan di MK terakhir dari mahkamah agung menolak kasasi masalah ini di tengah-tengah serius dari MK ini suatu bahan pertimbangan sebagai saksi yang hadir di Mawaslu sebagai saksi yang hadir di MK kami sangat terjawab kami minta terus dan segera ambil alih memutuskan untuk kepentingan daerah ini kami tuntut hak kesulungan kami anak pampuan di tanah kami ini tidak mungkin kami jadi mempati di luar datang itu ini hak kesulungan kami yang kami tuntut kekecewaan kami semua tahapan kami terus jatuh kami kami berkirim lagi kami terus jatuh lagi kami masih hadir kami masih ada ini tolong akui kami kami ini keluarga negara Indonesia tolong tolong akui kami suara kami itu suara Tuhan suara orang terkamian di rumah tinggi di kampung-kampung mereka butuh jantuan saya anak negeri saya minta kepada Presiden Jokowi tolong lihat pintihan hati kami kami sudah capek capek bicara demokrasi ini kami harapkan MK putuskan sesuai dengan suara kami malah terbalik sekali lagi dengan hormat Bapak Presiden Republik Indonesia hadir melihat suara hati nurani kami kami mengerti undang-undang kami paham undang-undang kami tahu dengan di mana MKJ tertinggi tapi disini ada kesuliman suara kami suara masyarakat kami suara remda kami di kampung-kampung tidak dihargai suara Tuhan kami lihat kemarin ada bupati wakil bupati bermasalah di tangan di kampung-kampung masih di lantik kami punya jalan sudah bebas kenapa tidak mau di lantik kami sudah pilih kami sudah pilih kami sudah pilih kami sudah kasih suara Bawaslu sudah kasih lalas PT UN Makasar langsung tahu aku kata nomor nomor tiga kasasi di mahkamah aku sudah menyalak kenapa jerti banggur di bangga terima kasih selamat siang terima kasih ada mani politik kemarin di TKS 03 dari partai KDP itu adalah kecurangan kecurangan yang ada di Bementan di pusat yang ingin meladu domba apakah ini proyek terima kasih 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 terima kasih